Berdasarkan hasil pembiksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak-tindak korupsi proyek pembangunan infrastruktur PTS POC, paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana Johnny Gerard Plate terlibat dalam dugaan kasus korupsi PTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika? Narasi bersama dengan klub jurnalis investigasi menelusuri dugaan keterlibatan Plate dalam perkara ini. Temuannya, proyek ini menjadi bancakan dan Plate diduga meminta setoran dana operasional 500 juta rupiah per bulan. Proyek BTS 4G ini adalah proyek strategis nasional pemerintah Jokowi untuk mewujudkan percepatan transformasi digital. Direncanakan menjangkau 12.548 desa atau kelurahan, proyek BTS 4G bakal terintegrasi dengan satelit Satria. Nilai proyek ini mencapai 28,3 triliun rupiah yang dibagi ke dalam 5 paket dan tendernya dimenangkan oleh 7 perusahaan. Mereka adalah konsorsium Fiber Home, Telekom Infra, Multitrans Data untuk pengerjaan paket 1 dan 2. Konsorsium PT. Aplika Nusa Lintas Sarta, Huawei, PT. SEI untuk pengerjaan paket 3. Terakhir, konsorsium IBS dan ZTE untuk pengerjaan paket 4 dan 5. Belakangan ketika Kejaksaan Agung menyelidiki proyek ini ada indikasi dugaan korupsi pembangunan BTS. Ini adalah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT atas pengelolaan belanja tahun anggaran 2021 Kominfo yang dilakukan badan pemeriksa keuangan. Dokumen ini menyebut bahwa konsorsium Fiber Home tak memenuhi kualifikasi sebagai teknologi owner atau pemilik teknologi sebagaimana dinyatakan dalam dokumen prakualifikasi tender. Mereka menggunakan perusahaan lain, yakni Mobile Communications Equipment Co. Ltd. Atas temuan itu, BPK menyebut ada ketidaksesuaian pengalaman yang dilampirkan perusahaan. Selain konsorsium Fiber Home, BPK juga menemukan kejanggalan dalam konsorsium lain. Ini adalah temuan BPK dalam konsorsium Lintas Sarta, Huawei, Surya Energi Indotama. Di dokumen ini ditemukan bahwa prasyarat kualifikasi teknis konsorsium ini tidak lengkap. Selain itu, Huawei yang masuk dalam konsorsium ini disebut BPK tidak memenuhi syarat. Dan temuan lainnya juga terjadi dalam konsorsium IBS dan ZTE. BPK menemukan nilai kekayaan konsorsium itu tak memenuhi syarat buat mengikuti 3 paket pengadaan yang nilainya sebesar 8,1 triliun rupiah. Ya, pada saat tender memang kita temukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Ya, itu yang kita permasalahkan juga, kita sampaikan. Artinya, hal tersebut kan juga diakui oleh bakti dan mereka terhadap laporan itu kan mereka menerima dan akan menindaklanjuti terhadap temuan-temuan kita. Coba memang sulitnya, ini kan sudah ditunjuk dan sudah berjalan ya proyek ini ya. Dan kalau pembatalan tender misalnya, itu kan semakin merugikan negara nantinya. Karena sudah berjalan ini proyek sehingga bagaimanapun nanti untuk pembenaran terhadap hal ini agar bakti membuktikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan bahwa itu memang tidak terjadi rekayasa terhadap tendernya. Kami berupaya mengonfirmasi temuan ini kepada perusahaan yang memenangi tender BTS 4G Kominfo. Mereka menolak berkomentar. Sementara PT Morat Telematika Indonesia, PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia, PT Aplikan Usaha Lintas Sarta, PT Surya Energi Indotama, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, dan Chongqing Telecommunication Equipment tak memberi tanggapan. Buntut dari dugaan korupsi ini, 5 orang lebih dulu ditetapkan tersangka karena diduga ikut mengatur tender. Mereka adalah Anang Ahmad Latif, Galumbang Menaksi Manjuntak, Mukti Ali, Yohan Suryanto, dan Irwan Hermawan. Anang adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, sedangkan Galumbang merupakan Direktur Utama PT Morat Telematika Indonesia, perusahaan yang ikut menang dalam proyek BTS. Sama seperti Galumbang, Mukti Ali adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, perusahaan yang ikut menang dalam proyek BTS. Sementara Yohan merupakan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, yang diduga melakukan kajian fiktif proyek BTS. Sedangkan Irwan Hermawan merupakan komisaris PT Solitek Media Sinergy. Baik Galumbang, Mukti Ali, Yohan, dan Irwan adalah orang-orang yang diduga membantu Anang mengatur proyek BTS. Kejaksaan pun turut memeriksa Gregorius Alex Plate, adik Joni Plate yang diduga terlibat dalam proyek BTS ini. Belakangan, dia mengembalikan uang yang disinyalir berkaitan dengan perkara korupsi BTS. Fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak. Namun yang jelas, sampai saat ini, fasilitas yang dia terima telah dikembalikan sejumlah 534 juta rupiah. Itu sudah dikembalikan. Lalu dari mana keterlibatan Joni Plate dalam perkara korupsi ini? Dari Ananglah, nama Joni Plate muncul. Dalam dokumen pemeriksaan diperoleh klub jurnalis investigasi, Plate diduga meminta uang operasional 500 juta rupiah per bulan kepada Anang. Ini adalah keterangan Anang kepada penyidik. Bahwa saya dipanggil oleh Pak Menteri Kominfo Joni K. Plate di ruang Menteri Lantai 7 tentang berbagai hal masalah pekerjaan. Di akhir pertemuan, Bapak Menteri menyampaikan, apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu? Dan saya menjawab, soal apa? Pak Menteri menjawab, soal dana tim pendukung Menteri. Nanti Happy akan ngomong sama kamu. Happy yang dimaksud ialah Happy Endah Palupi, kepala bagian tata usaha Kominfo yang merangkap jadi asisten Plate. Beberapa hari kemudian, Anang bertemu dengan Happy di lantai 7 kantor Kominfo. Dalam pertemuan itu, Happy menanyakan uang 500 juta rupiah yang diminta Plate. Bu Happy menanyakan kembali masalah tempoh hari mengenai uang operasional 500 juta rupiah per bulan dan saya pun menyampaikan belum ada solusi. Anang lantas bertemu Irwan Hermawan di kantor Moratel yang terletak di Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Kepada Irwan, Anang meminta bantuan. Mungkin lu bisa bantu gua, Wan? Pak Irwan sempat kaget dan bertanya. Ini 500 juta sekali atau setiap bulan? Lalu saya menjawab, setiap bulan. Irwan yang disebut Anang adalah komisaris PT Solitech Media Synergy. Irwan adalah teman kuliah Anang saat sama-sama menempuh pendidikan di ITB. Dalam perkara korupsi BTS Kominfo, Irwan diduga melakukan pemufakatan jahat bersama Anang untuk meloloskan perusahaan tertentu menjadi pemenang tender BTS 4G. Kami berupaya mengonfirmasi temuan ini kepada Johnny Plate di kantornya sebelum ia diperiksa kejaksaan. Ia tak merespon pernyataan yang kami ajukan. Sementara saat diperiksa kejaksaan pada 15 Maret 2023, Johnny Plate juga menolak tanya jawab dengan media. Sehingga dengan sangat musau, saya mohon agar rekan-rekan media memahami bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab. Karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang-panjang dan belum selesai. Terima kasih telah menonton!